Halo adik-adik, selamat datang di Focus Study Club Perkenalkan dengan saya, Kafir Daus Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nada Nah, sebelumnya Kalian pernah berpikir gak sih Ketika misalkan Sebuah sumber bunyi Bergetar gitu ya Nah, misalkan Seperti gitar dipetik Atau mungkin misalkan Trompet dibunyikan Atau mungkin suara angin Atau suara Benda jatuh Nah, itu kan menghasilkan bunyi kan Nah, tetapi apakah semua sumber bunyi menghasilkan frekuensi atau Amplitudo yang sama Gitu Nah, itu kan kadang berbeda-beda kan Nah, terlebih lagi frekuensinya pun Tidak teratur Gitu Misalkan ketika Sebuah Kaleng Misalkan Kaleng jatuh tentu ketika Terdengar suaranya tidak Tidak nyaman didengar Karena ya frekuensinya tidak teratur Seperti itu Nah, lain hal cerita Kalau misalkan kita mendengar suara penyanyi Penyanyi yang merdu Tentu Telinga kita Enak mendengarnya dong Nah Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena Suara merdu dari penyanyi itu memiliki frekuensi yang teratur Nah, bunyi itu memiliki frekuensi yang teratur Disebut nada Ya, jadi Frekuensi yang teratur disebut nada Nah, si penyanyi tadi Yang suaranya merdu Yang bisa Yang cukup Enak Didengar Itu ya Itu berarti frekuensinya teratur Nah, berarti ada frekuensi yang tidak teratur Bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur Itu dinamakan desah Nah, desah itu Salah satu contohnya Misalkan Suara tangisan bayi Nah, itu karena frekuensinya tidak teratur dong Nah, itu dinamakan desah Kemudian ada lagi bunyi yang frekuensinya sangat tinggi Disebut dentum Nah, dentum itu contohnya seperti bunyi meriam Petasan, bom gitu Atau mungkin ban motor yang meledak Yang pecah ban ya Nah, itu biasanya kalau dentum itu Sangat memekakan telinga gitu Jadi, tidak Apa namanya Sangat berbahaya merusak indera pendengaran Nah, jadi Sekali lagi bunyi yang memiliki frekuensi teratur Dinamakan nada Kemudian kalau frekuensinya tidak teratur Dinamakan desah Yang frekuensinya sangat tinggi Dinamakan dentum Nah, kita kembali lagi ke nada Nah Nada tinggi itu ditentukan oleh frekuensi yang tinggi Nah, jadi kalau misalkan frekuensinya teratur Tetapi dia frekuensinya tinggi Itu akan menghasilkan nada tinggi Kemudian nada rendah berarti ditentukan oleh frekuensi yang rendah Nah, nada sendiri memiliki tangga nada dan interval nada Nah, nada itu berdasarkan frekuensi Tangga nada maksudnya Tangga nada berdasarkan frekuensi rendah sampai tertinggi Nah, jadi Karena frekuensi itu ada yang rendah ada yang tinggi Tetapi bisa teratur dong Kita bisa frekuensi teratur di frekuensi rendah Ataupun frekuensi tinggi Nah, kita juga bisa menentukan Tangga nada Ya, jika kita susun berdasarkan dari frekuensi rendah ke tinggi Nah, seperti ini Ini simbol nadanya C Dengan perbandingan frekuensinya 24 Nah, kemudian makin ke bawah D27, E30, F32 Semakin ke bawah, semakin tinggi Ini dinamakan tangga nada Nah, kemudian ada interval nada nih Interval nada itu ketika nada C dibandingin dengan nada C Nah, 1 banding 1 itu namanya prime Kemudian kalau C banding D Ini didapat dari 24 banding 27 gitu ya Dapat hasilnya 8 banding 9 Yaitu second day Kemudian C banding E Ini kesini Gitu ya Nah, berarti ini didapat dari 24 dibanding 30 Sama dengan 4 banding 5 Nah, ini nama perbandingannya thirds Nah, kemudian C banding F Nah, C banding F itu didapat dari C nya 24, F nya 32 Nah, ini diperkecil Jadi 3 per 4 Ini namanya quad Lanjut lagi dari C ke G Nah, berarti ini 24 Dibandingin dengan 36 Ini diperkecil Dapat jadi 2 banding 3 Ini namanya queen Lanjut lagi 24 banding 40 ya C banding A Itu jadi Diperkecil 3 banding 5 Itu namanya sec Lanjut lagi 24 banding 45 C banding B Berarti Berapa nih? 24 banding 45 ya Diperkecil jadi 8 banding 15 Ini namanya set time Dan terakhir Ini kesini Nah, gitu ya 24 banding 48 Itu berarti 24 banding 48 C banding C aksen Itu adalah 1 banding 2 Ini dinamakan oktav Gitu Jadi Cara mendapat perbandingannya Seperti itu Nah, jadi kalian Kalau misalkan bingung Kalian gak usah menghafal Terlalu Banyak Jadi bisa dilihat dari Perbandingan frekuensinya Tinggal dibanding-banding A Nah, ini nama-nama intervalnya Dari prime sampai oktav Nah, kita bisa dibalik Misalkan Kalau Thirds Thirds itu kan 4 banding 5 Berarti kalau misalkan 5 banding 4 Juga ini masih dikatakan Thirds Gitu Jadi Perbandingan thirds itu 4 banding 5 Atau boleh dibalik Jadi 4 5 banding 4 Seperti itu ya Nah Sekarang kita contoh soal nih Jika diketahui Frekuensi nada A Adalah 440 hertz Nah Kita berarti Ini kan nada A Sama nada C Mau dibandingin ya Berarti gini Kita bikin perbandingannya Ke bawah aja ya VA banding VC Nah, sama dengan berapa Perbandingan frekuensinya Ini A Ini perbandingan frekuensinya 40 Ini C 24 Nah, berarti kita tulis 40 per 24 Dikasih taunya ada apa? Disini dikasih taunya ada Frekuensi nada A nya nilainya adalah 440 hertz Nah, yang ditanya berarti kan Apa? Frekuensi nada C dong Nah, berarti kan Dengan perbandingan ini Dengan perbandingan yang sudah kita buat tadi Tinggal dimasukkan Ini Frekuensi nada A nya 440 Per frekuensi nada C Sama dengan 40 per 24 Gitu Ya Nah, 40 per 24 Kita kan Perkecil dong Itu dibagi berapa nih? Dibagi 8 Nah, berarti ini jadi 5 per 3 Atau namanya adalah Sek Nah, sekarang Kita kali silang Kali ke sini Ini kali ke sini Berarti 440 Dikali 3 Sama dengan 5 Dikali frekuensi Nada C Nah, kita hitung 440 dikali 3 Itu hasilnya adalah 1320 Nah 5 dikali FC Karena kita mau nyari nilai FC 5 nya pindah dong Nah, gitu ya Ini dibagi 5 Nah, kita pindah ke sini Berarti FC sama dengan 1320 dibagi 5 Itu hasilnya sama dengan 264 hertz Gitu Jadi, jawabannya adalah Yang B Ya Jadi, perbandingannya Seperti itu Nah, lanjut lagi Bunyi memiliki Frekuensi 600 hertz Nah, kita tulis Diketahuinya Di sini Frekuensinya 600 hertz Ini kita gak dikasih tahu Apakah ini Nada A, B, C Atau Nada seperti apa Nah, kita Diemin dulu aja Nah, sekarang ada Frekuensi nada lain Yang merupakan 2 queen Lebih tinggi Ya 2 queen lebih tinggi Dari bunyi aslinya Dari bunyi tersebut Nah Ini artinya gini Kalau dibilang 2 queen lebih tinggi Nah, berarti Harus lebih tinggi Dari 600 hertz Maksudnya gitu Karena mintanya Lebih tinggi dong Berarti kita misalkan Ini adalah F1 Nah, berarti Yang ditanya itu adalah F2 Nah, berarti Syaratnya adalah F1 Atau F1 lebih kecil Dari F2 ya Tau dari mana Karena dia pengen Bunyinya lebih tinggi Dari bunyi awalnya Berarti Berarti si F2 Lebih tinggi Dari F1 ya Nah, dan mintanya dia 2 queen Lebih tinggi Nah, bagaimana Cara menjawabnya nih Caranya sama Kita bikin perbandingan Berarti F1 Per F2 Sama dengan Nah, karena queen Queen ini Perbandingannya berapa sih Queen itu Perbandingannya adalah 2 banding 3 ya Nah, sekarang kita lihat Karena F1 Lebih kecil Dibanding F2 Atau F2 nya lebih tinggi Berarti perbandingannya Ini untuk F1 Ini untuk F2 Berarti kita tulis gini 2 per 3 Nah, ini kan untuk 1 queen Kalau 2 queen gimana? Nah, kalau 2 queen Berarti nih 2 nya dipangkatin 2 3 nya pangkatin 2 Gitu Nah, masing-masing berarti ini pangkat 2 Gitu ya Nah, berarti F1 nya udah tau 600 Per F2 Sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 3 pangkat 2 9 Nah, kita kali silang Kesini Ini kali sini ya Berarti 600 dikali 9 Sama dengan 4 dikali F2 Nah 600 dikali 9 Itu kan 5400 4 dikali F2 4 dikali F2 Karena kita mau mencari F2 Berarti ini 4 nya pindahin ke bawah 5400 Dibagi 4 Nah, kita tuker posisinya Berarti 5400 Dibagi 4 Berapa nih hasilnya? Sama dengan 1350 H Gitu Nah Dalam mengerjakan soal nada Yang harus diperhatikan Kalau misalkan bukan Nada Yang sudah diketahui Misalkan ABCDEFG Gitu ya Nah, kita lihat dulu Dia pengennya lebih tinggi Atau lebih rendah Kenapa? Karena perbandingannya Akan sangat berpengaruh Kalau kasusnya dibalik Misalkan kasus yang ini Frekuensi 1 nya Lebih tinggi Dibanding 2 Tentu nilai perbandingannya Bukan 2 banding 3 Tapi 3 banding 2 Jadi intinya Sekali lagi Tolong diperhatikan Kondisi awal Dan akhirnya Siapa yang harus Lebih tinggi Siapa yang lebih rendah Karena akan berpengaruh Di perbandingannya Seperti itu ya Oke Terima kasih Yang telah menonton video ini Sampai bertemu Di video selanjutnya Terima kasih